Pemirsa, saat warga Kabupaten Sorong merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun dengan penuh semangat dan kebahagiaan, lahin halnya dengan warga Kampung Klaili. Di tengah suasana perayaan nasional yang meriah, warga Klaili tidak dapat turut serta dalam euforia tersebut. Bukan karena kurangnya semangat patriotisme, tetapi karena wilayah mereka dikepung banjir yang melumpuhkan aktivitas sehari-hari mereka. Curah hujan yang terus-menerus mengguyur Kampung Klaili selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir besar yang merendam sebagian besar wilayah tersebut. Air yang meluap dari sungai-sungai sekitar telah menutupi jalan-jalan dan rumah-rumah warga membuat mereka harus bertahan di tengah kondisi yang memprihatinkan. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Klaili, Julius Ulim, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Dijelaskannya bahwa wilayah mereka benar-benar terendam, hujan yang tak henti-hentinya membuat air meluap sehingga seluruh kampung terendam banjir. Situasi ini membuat warga Klaili tidak bisa menyerayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 dengan sukacita. Mereka harus fokus untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga serta mengamankan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari banjir. Meskipun demikian, semangat kemerdekaan tetap hidup dalam hati warga Klaili. Mereka berharap kondisi segera membaik agar bisa kembali beraktifitas normal dan turut serta merayakan momen bersejarah ini di kemudian hari. Dalam suasana yang penuh keprihatinan tersebut, warga Klaili tetap menunjukkan semangat pantang menyerah. Mereka berharap bencana ini segera berlalu dan bisa kembali merayakan hari-hari besar dengan meriah di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!